Saat mudik 2018 dari penambahan jumlah toilet di res area hingga jalur khusus untuk pengisian bahan bakar serta jalur khusus istirahat. Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Ari Setiadi mengatakan jumlah toilet akan diperbanyak karena evaluasi tahun lalu terdapat banyak antrian masyarakat untuk mengantri toilet. Selain itu akan disediakan pos-pos tanggap bencana di sejumlah lokasi, khususnya lokasi yang rawan banjir dan longsor. Sejumlah fasilitas dipastikan akan siap untuk berunjang kelancaran arus mudik dan arus balik tahun ini. Kementerian PUPR juga akan berkoordinasi dengan Pertamina terkait ketersediaan bahan bakar. Di prediksi puncak arus mudik akan terjadi pada tanggal 8 Juni. Arus balik di prediksi akan terjadi dua kali, yakni tanggal 20 Juni dan tanggal 24 Juni 2018 tergantung libur dan animo masyarakat. Di res-res area akan dibuat jalur khusus mana yang hanya mengisi bahan bakar dan mana yang termasuk ingin istirahat supaya trafficnya lebih lancar di sana. Kemudian untuk yang mau istirahat disediakan mobile toilet dan kita berusaha yang untuk wanita dua kali lebih banyak daripada untuk pria. Ya supaya karena kemarin banyak yang kita lihat yang untuk banyak pemakaian wanita yang harus antri sangat panjang sekali, ya jadi kita sediakan. Kemudian di bawah komando Bapak Direktur Preservasi, kita menyediakan juga pos-pos tanggap bencana. Jadi ada hal lainnya.